Tas canggih Bener-bener canggih banget tasnya Dan ini tuh gak cuman kayak gini doang Bahkan kayaknya tuh kita bisa Gambar sendiri terus ditaruh gitu Pixel-pixel disini Ini canggih banget ya Waalaikumsalam Selamat datang di Meet 1 Poin O Udah ada foto Ibu Lita disini Jujur ya Senang banget pindah ke rumah 2.0 ini Kenapa? Karena lebih luas Terus lebih banyak space nya Apalagi nanti ada baby A yang Sekitar lagi laki Ini dia, ini adalah calon studio Dan kantor Guta yang baru Iya, luas banget 4 kali ini Pak Dari kantor sebelumnya Ini masih numpang ya Ini properti-properti masih numpang Nanti kita akan rapiin ini masih kosong banget Dan liat luas banget kayak Ini bisa diisi banyak banget disini-sini Bisa kantor, ada studio podcast Ada studio, wah pokoknya ini luas banget Ini luar biasa Menarik Oke guys, welcome to Nuta Story Dan di vlog kali ini Aku akan beliin ayang 26 kado untuk ayang Kenapa? Karena pada tanggal 1 Juni Ayang akan ulang tahun yang ke-26 Dan kita liat ya, kira-kira ayang suka gak ya sama kadoku Dan ini adalah kado yang pertama ya Let's go Halo Kak Kado pertama adalah karsit Aku mau beliin, sebenernya ini buat baby nita sih Tapi gak apa-apa lah ya Aku beliin buat karsit Ya ini aku pakai kado ayang Pokoknya aku lagi mau ambil yang ini guys Karena Larnanya hitam Terus Bahannya juga nyaman sih Oke oke Aku beliin Aman Baru ya Baru ya Baru ya Gede banget Gede banget Sini lu Sini lu Ini boxnya sama ambun juga agak sama ya Gede Main lah Oke guys, sekarang aku akan beliin kado kedua Untuk ulang tahun ayang nih Dan kado keduanya adalah ini Tas canggih Boleh bener-bener canggih banget tasnya Dan liat Dan ini tuh gak cuman kayak gini doang Bahkan kayaknya tuh kita bisa Gambar sendiri terus ditaruh gitu Pixel-pixel di sini Wah Ini canggih banget ya Bisa di custom tuh Bisa di custom Oke mas Jadi aku mau tas ini mas Tas ini canggihnya ada Ngapain aja mas? Sebenernya tas ini semacam Piliatron berjalan nih Kak Oke Jadi kamu bisa customize animasi yang kakak ingin Oke Atau kakak bisa pakai beberapa kata-kata nih Contohnya kita lagi sepeda Hati-hati ya Kita lagi sepeda Unik banget ya Jadi bisa custom sendiri? Bisa custom sendiri Nah nanti dia pakai aplikasi Dan aplikasinya nanti bakal aku kasih tau Pas kita aktifasi ditutupnya Oke Harganya berapa mas? Harganya dia jadi Rp1.759.000 Oke Yaudah Aku beli mas Siap Untuk unitnya dapat siapin instudas ini ya Rp1.759.000 ya Iya Sebenernya untuk harga Rp1.700.000 Kita mendapatkan tas yang sangat unik ini Itu murah Luar biasa Ini kado kedua buat ayam Ini gak sabar ya Kita ngeliat reaksi ayam Ini baru dua kado nih Kado pertama tadi karsit Kado kedua ini Sampai 26 kado Sesuai tanggal ulang tahunnya Eh Umur saya umurnya Oke guys Sekarang kita mau ngecek dulu barangnya Bagus atau enggak Wow Dapat power bank Hebat terus Wuuuuh Ada kartu garansi ya Sebenernya sih ini kayaknya Kalau ayam tiba-tiba gak suka Itu yaudah Dibuah aja ya mak Hei Wow Ini ya kasih ya Umut banget sih Aman ya Aman Gak usah deh Gak usah deh Gak usah Gak usah Biar nanti Lita aja yang cobain Baik Oke kak Sekarang kita masukin ke mobil dulu ya Oke Ayo berat gak sih sebenernya kalau diangkat Kalau diangkat benar Semuanya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Perjuangan seorang ayah Anjay Ah Belum dilipet kan Ah Ternyata Ternyata Menjadi seorang ayah itu Sukup sulit Oh iya Padahal jadi ibu itu lebih sulit Jadi kita bawa masuk Ternyata guys Gak muat Ini semua harus dibobohin Muat Kita lihat reaksi ayang Oke guys Welcome to Nuta Story Dan sekarang di belakangku Ada Nuta House 2.0 I see Nah sekarang kita mau review nih Akhirnya kita dapet rumah ya Rumah aku sama ayang yang 2.0 Atau rumah yang kedua nih Untuk menuju 3.0 I see Rumah ini Akhirnya kita pilih karena Cukup ya untuk menampung kebutuhan Yang pertama nanti ada suster Terus juga banyak kamar yang buat keluarga Lebih luas daripada rumah yang sekarang Ini luasnya 330an meter luas tanahnya Luas bangunnya 270 Dan lokasinya dibintar Itu aja Detailnya Nah aku akan ngajak kalian muter-muter nih Sama Ilal Karena disini juga akan jadi studionya Nuta yang baru Studio kemarin terlalu kecil Small banget gak bisa ngapa-ngapain Sekarang Empat kali lipat lulusan Waalaikumsalam Selamat datang di Nuta 2.0 Udah ada foto iblulita disini Jujur ya Senang banget pindah ke rumah 2.0 ini Kenapa? Karena lebih luas Terus lebih banyak Spacenya Apalagi nanti ada BBK Yang Sekitar lagi laki Ini dia Ini adalah calon studio Dan kantor Buas bangunnya Buas bang 4 kali lipat lo Bari kantor sebelum ya Ini masih numpang ya Ini property-property masih numpang Nanti kita akan rapiin Ini masih kosong banget Dan liat luas banget Ini bisa diisi banget banget disini Bisa kantor Ada studio podcast Ada studio Wah pokoknya ini luas banget Ini luar biasa banget sih Udah siap nih udah dipinil semuanya juga Karena kita suka pinil Ini AC satu doang Udah kita butuh dua Iya dua sih Dua AC harus dua Kayak di kamar gue juga nanti Oke kita akan lanjut ke ruang tengah dulu Nah ini dia Nah ruang tengahnya yang paling aku suka adalah Tinggi banget Silingnya tinggi banget Jadinya tuh lebih lega ya Rasanya sejuk juga Rasanya sejuk banget Dan pastinya ini gak tau ini buat apa nih Ini buat panjang-panjang Nah ini masih dalam tahap beresin ya Sedap Beja makannya Bawang makannya Terus pastinya Ini kitchen set Atau dapur bersihnya disini Ada kompor segala macem Nanti kulkas kita dipindahin disitu Pokoknya dapur bersih Dan dapur kotornya dibelakang Terus yang paling aku suka dari rumah ini adalah Ada taman dibelakang Jadinya baby A itu tuh bisa Berjemur gitu Dan tamannya lucu-lucu Dan bahkan ini ada Gue gak tau nih pohon awet Tapi ini pohonnya lucu banget nih Ini pohon Ini kayaknya pohon mahal Gak tau Atau pohon murah Gak tau deh Oh ini kayaknya pohonnya bagus gak? Atau memang gak? Udah lah pokoknya ini ada pohon ya Terus liat nih Ini dapet matahari Baby A itu lebih nyaman Dan liat disitu Itu ada jendela ya Jendela itu langsung Tembus ke kamar mandi Eh ke tamar utama gua Jadinya dapet sinar matahari disini Oke guys Sekarang kita mau liat kamar-kamar di bawah Oke guys Yang pertama ini ada kamar tamu di dalam sini Nah kamar tamunya ini Kecil ya Ini masih kecil nih Tapi lebih enaknya tuh Di dapet pemandangan luar Ini nanti kita akan kasih vinil juga Karena takutnya mamah papa Misalnya dateng capek Jadi bisa tidur disini Siapin disini Ini cukup lah sebenernya kabar band Ya Nah ini Kau kan disini Tuh Nanti disini kita akan taruh Lemari Terus ke tempat dia Tamitan Nah disini semua nih Jadi gini Nah disini semua Nah disini semua Gini 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 Setnya juga nih Aku suka banget Ini kan panjang banget ya Ini kan panjang banget ya Bener-bener panjang banget Dan Isinya juga lumayan bagus deh Tuh Tuh Udah lengkap banget Bisa ditaruh jam Dasi Segala macem Oke guys Nah ini bagian atasnya nih Aku suka banget bagian atas Karena ada kamar juga ya Ada 3 kamar di atas Di kamar pertama ini Tapi kita ada lemari juga Terus ada lemari di tengah Unik banget di kamar pertama nih Keluarnya Langsung bisa dapet spot Kanaugi gini loh Yang Kayaknya ini buat jemur baju Ini buat ini Ini jemur disitu Tamar disini Setrika Oh Ada AC biar nyaman juga Ada AC biar nyaman ya Biar bagiannya nyaman juga lu Tapi kemarin kasih tau ya Kayaknya Sama ibu-ibu ijunnya ya Kayaknya gitu sih Oke Hancur Enggak ini sebenernya unik tuh ini Kenapa ada kamar Ada ruangan disini Terus disini kayak gini Karena beton Ada beton di tengah Daripada gak jadi Apa-apa Ditambahin Gitu Oke guys Nah selanjutnya nih Kita ke kamar 2 Di atas Nah kamar kedua di atas ini Emang lebih long Kosong kayak gini Ini bisa jadi tempat tidur juga Yang emang lagi mau nyaman gitu Kalau mau ngokos disini Bisa Banyak Enggak disini nih Ini ada kamar berdiga gitu Kamar berdiga siapa nih Gue selanjutnya mencacar Tadi kasernya disini semua Kasernya di mana Kasernya di mana Disini ini kan gede sih Ada satu Ada dua Bisa tiga disini Eh disini cukup tiga kasernya Kan kasernya kasernya lurus semua Luar biasa Dia sudah merencanakannya sejak dini Bahwa ini adalah kamar Ini juga Iya Yang miliknya cacau Sudah biasa Ada kamarnya di dalemnya Kemudian Dan pastinya kamar ini Enak banget loh Engga kayaknya sama di lu Ada kan kopinya Bisa nomor lobi Dari sambungnya Kalau malem Lihat iya Oh Kalau malem sore sore Enak banget ya Sedang duduk gini Entah kaya Yaa memandang Kenapa kau di ujung Gaya TV oke guys jadi itu dia nih jujur ya masih banyak banget masih kosong banget kekurangannya masih banyak banget pokoknya kita lihat nih kira-kira bisa diisi apa aja jadi banyak banget sih masih banyak ruangan-ruangan kosong juga bisa dimanfaatkan juga sih soalnya kan terutama ada project untuk muta studio juga nih wah projectnya pasti bagus pokoknya lengkap banget aku nggak sabar buat mulai isi rumahnya dan tunggu apa lagi jangan lupa comment like and subscribe menarik hai hai